Al-Fatihah Saya tidak bisa tanya ya Rasul Kalau begitu binasa Bukankah banyak orang yang sholat Orang yang ibadah, orang soleh Kata Nabi Kalau datang pada zaman itu Fitnah, maksiat terjadi Di mana-mana Orang sudah tidak takut lagi berbuat maksiat Allah turunkan tiga malapetaka Al-Khasb Al-Mashb Al-Qadr Khosb itu bumi terbuka Menenggelamkan apa yang ada diatasnya Sebagaimana terjadi pada kelompok tentara ini Mereka ditelan oleh tanah Na'udzubillahimin Zaman dahulu sudah terjadi Sebelum baginda Rasul Di kota Mekah Sebelum adanya Rasul Sudah banyak terjadi Tapi Nabi katakan akan datang juga Pada umatku Di akhir zaman Bahkan kita Mengetahui Mengetahui Di beberapa negara sudah terjadi itu Bumi terbuka Menenggelamkan rumah-rumah Orang ada di dalamnya Mobil dan sebagainya Al-Khasb Bahkan di Indonesia terjadi Ya Allah Disitu ada orang ibadah Ada orang baca Quran Ketika saya Di palu Supir Saya yang bawa mobil Istrinya Ibu bapanya Anak-anaknya Semuanya Meninggal dunia Dia selamat Ketika ingin pergi Ke masjid Salat maghrib Sudah dekat pintu Tapi keluarganya Bahkan mertuanya Semuanya Diputar Seperti jus Di dalam Tanah Dia keburu loncat ke pintu Tidak membawa apa-apa Kecuali pakaian yang di badan Ini Al-Khasb Terjadi di negeri kita Kenapa Al-Bala Ya Um Mungkin Apa namanya Gara-gara maksiat Bala ini Merata Orang ibadah Gak ibadah Kena Makanya Kalau bisa Melalui hadis ini Jangan berdekatan Dengan ahli maksiat Kenapa Karena khawatir Allah turunkan maksiat Untuk ahli maksiat Kita ada disitu Al-Khasfu Bumi terbuka Menelan Wal-Meshu Perubahan Dirubah Kalau dalam Al-Quran Hanya dua perubahan Kira data Wal-Khanazir Manusia berubah Jadi monyet Berubah jadi Maaf Jadi babi Secara hakiki Kata ulama Zaman dahulu Secara hakiki Lagat alim tubuh Lathina Ia tadau Mereka yang melanggar Pada hari Sabtu Gak boleh ambil ikan Di laut Mereka bikin celah Dilobangi Itu pinggiran Pantai Hari Sabtu Mereka gak mancing Terkena jebakan Itu ikan Masuk ke dalam Jebakan Hari Sabtu Mereka ambil Hari Ahad Hari Ahad Mereka makan Mereka semua Berubah menjadi kerah Ini perubahan Secara hakiki Ada lagi berubah Menjadi babi Kata ulama Itu zaman dahulu Zaman sekarang Bisa jadi Mana ayat itu Perubahannya Secara maknawi Ada kelompok orang Yang hatinya dirubah Seperti monyet Hatinya dirubah Seperti sifatnya babi Tidak punya malu Seperti kerah Dia tidak bisa Membedakan Mana halal Mana haram Seperti monyet Tidak peduli Hak siapapun Dia rampas Bahkan kotoran Yang najis Yang haram pun Dia makan Seperti babi Yang dimaksud Hukuman dari Allah Yang ketiga Al-Qadh Turun hujan Batu dari langit Mungkin Bisa jadi meteor Dan sebagainya Mudah-mudahan Allah selamatkan Sampai jumpa